Bisa ya. Jadi kalau bicara kuliah, itu akan ada tiga hal yang akan ditanyain. Yang pertama, kamu setelah ngikutin mata kuliah itu, tahu apa aja? Tahu apa sih? Terus yang kedua, kamu bisa apa? Awak mungkin apa setelah ngikutin mata kuliah ini? Terus yang ketiga itu adalah sikap sama etik. Jadi setelah mengikuti mata kuliah ini, sikapmu itu seperti apa? Saya ingin tanya terlebih dahulu. Kalian kan sudah mengikuti perkuliahan dengan model asynchronous learning, terus kadang ya meeting dengan model fleksibel kayak gini. Saya ingin tahu kira-kira dari awal pertemuan sampai sekarang itu, apa sih yang kalian ketahui? Saya ingin tahu jawaban respon satu persatu setiap teman-teman mahasiswa di sini. Akan saya catat, terus kemudian ya lumayanlah buat teman-teman nilai. Silahkan dari siapa dulu. Pak, ini maksudnya dari perkuliahannya Pak Dimas gitu, Pak? Betul. Jadi kita di sini santai aja. Kalau emang, anu Pak, bingung. Masih bingung. Tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa, sampaiin aja. Oke ya, jadi kita fair ya di sini. Silahkan, jumlah dari siapa. Mas Dimas mungkin. Halo, gimana, gimana? Atau saya tunjuk aja satu persatu. Sebenarnya mau yang tunjuk ya? Saya guluh aja, Pak. Iya, oke. Mas Dimas, silahkan. Kalau dari perkuliahannya Pak Dimas, masih banyak yang belum saya dapati, Pak. Oke. 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 Tadi sempat nyemputin sedikit ya. Itu yang sedikitnya apa kalau boleh tahu? Kayak UI sama itu loh, Pak. Sama apa? UI itu apa? UI itu apa? Ui sama UX itu loh, Pak. Ya, UI sama UX. UI itu apa? Singkatannya. Apa jangannya? User interface. Atau UX? UX mungkin lebih ke desainnya, Pak. Apa, user experience pengalamannya. User experience. Oke, terima kasih ya, Mas Dimas. Oke, selanjutnya siapa? Mas Dimas sudah beropini. Mas Aditya Rahman. Ada? Mas Aditya Rahman, Aditya Rahman, ada enggak di sini? Udah, Pak. Oke, silakan berpendapat. Terima kasih. Halo? Belum, Pak. Belum, oke. Lanjut, Mas Agata Putra. Mas Agata Putra, mana? Hadir, Pak. Ya, yang didapat apa? Sudah mulai memahami cara mendesain suatu aplikasi, Pak. Sudah tahu cara mendesain aplikasi, ya. Oke, ada lagi mungkin? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Lanjut, Mas Andika Trianto. Hadir, Pak. Oke, silakan, Mas. Ini masih belum paham. Belum ada yang paham, Pak. Belum ada yang paham sama sekali? Ya, Pak. Oke, enggak apa-apa. Oke, thank you, ya. Ya, Pak. Terus, Mas Anggari Andisa Putra. Hadir, Pak. Silakan. Dari perkulian, Pak Dimas, ini saya mendapat gambaran tentang bagaimana membuat aplikasi atau web yang tampilannya itu mudah dimengerti oleh pengguna, Pak. Oke. Terima kasih, ya, Mas Anggari. Ada lagi mungkin? Harus gitu, Pak. Harus gitu, oke. Thank you, thank you. Lanjut, Mbak Dea Titania. Iya, Pak. Silakan, Mbak. Ini yang kemarin dipresentasikan itu, Pak? Keseluruhan. Jadi keseluruhan awal dari awal kuliah di IHR. Saya mempelajari yang HCI. 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 HCI itu apa? Iya, Pak Dea. Silakan lanjut. Tahap untuk menumbuhkan keterampilan dalam perangkat lunak. Tahap untuk menumbuhkan keterampilan dari perangkat lunak. Itu yang dipahami, Mbak Dea, ya? Iya. Dan di sana ada jargon-jargon, jargon-jargon, ya. Jargon-jargon. Itu yang di buku, ya, berarti, ya? Iya. Oke. Ada lagi mungkin? Yang selain di buku, mungkin? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, thank you. Lanjut, Mbak Dea Iwan Nisa. Hadir, Pak. Oke, silakan Mbak Dea. Belum begitu paham tentang UX. Belum begitu paham tentang UX. Oke. Tapi sudah tahu UX? Sudah. Oke. Yang dipahami apa? Yang diketahui soal UX? UX itu pengalaman pengguna. Pengalaman penggunanya. Produk. Produk. Oke. Oke, thank you, thank you. Iya. Terus, Mbak Eli Padma? Belum, Pak. Belum, kenapa? Halo? Iya, Pak. Belum kenapa? Belum tahu sama sekali? Belum lagi kepaham. Oke. Oke, oke. Ini siapa, Mas, atau Mbak Ini? Fawaz, Nau Fawdini. Mas, Pak. Oke, Mas Fawaz. Silakan. Kalau yang benar-benar paham gitu, enggak ada. Paling kalau kemarin kan nyari yang resume. Itu kalau baca, terus ada yang sedikit paham, ada yang enggak. Oh, gitu. Bahasa Inggris, Pak, ya? Kemarin tak coba translating ke Indonesia. Kadang paham, kadang juga enggak. Tapi enggak ingat, Pak. Enggak ingat. Oke, oke. Oke, thank you. Terus, Mas, ini Mas, Mbak Frilian? Iya, Pak. Yuk, gimana Mas Frilian? Yang mungkin untuk saat ini baru yang rangkuman itu yang HCI itu, Pak. Interaksi manusia dengan komputer, terus pengalaman-pengalamannya baru-baru itu aja, Pak. Oh, gitu. Pengalamannya itu seperti apa? Yang di buku berarti ya? Yang dibaca, ya? Iya. Oke. Oke, thank you. Terus, Mbak Lucia Nadia? Belum begitu paham, Pak. Sama sekali? Iya. Oke, enggak apa-apa. Oke, thank you, thank you. Terus, Muhammad Riyasin? Muhammad Riyasin? Iya, Pak. Gimana, Mas? Alhamdulillah, Pak. Belum paham. Alhamdulillah, belum paham, ya. Thank you, thank you. Terus, Mas Muhammad Zaid, update. Iya, Pak. Gimana? Secara garis besar, udah paham sih, Pak. Cuma, Ya, ada yang belum paham juga. Oke. Yang garis besarnya, Pak, gimana? Pengen tahu? Untuk Matkul atau Prodi ini tuh Dikhususkan untuk Apa tuh? Menangani end user atau pengguna. End user? Dengan UI atau Iya, dengan UI dan UI design itu. Gitu, oke, oke, oke. Kalau tahu istilah end user dari mana? End user pengguna, kan, Pak? Benar, Pak. End user tadi? Iya, pengguna. Dari buku apa? Sudah lalu. Sudah. Master 1 kayaknya ada, Pak. Atau semester 2, lupa, Pak. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Thank you, thank you. Oke, Pak. Nabila Renaldi. Mbak Nabila ya, Pak. Oke, silahkan. Hadir, Pak. Gimana, Mbak Nabila? Belum. Ada yang belum dipahami. Ada yang belum dipahami. Yang sudah dipahami apa? Yang sudah dipahami. Ada enggak? Kalau enggak ada. Belum. Belum ada. Oke, ya. Enggak apa-apa. Kalau belum ya bilang aja. Belum. Oke, thank you ya. Sama-sama. Oke, terus Mas Noval lagi. Oh, baru beberapa, Pak. Baru beberapa. Baru beberapa. Yang sudah itu beberapa. Yang sudah itu apa? Yang sudah mungkin kayak apa yang UI, UX itu terus sedikit HCI yang saya rangkum itu, Pak. Oke, yang dari tugas itu ya? Iya, Pak. Oke, thank you. Iya, Pak. Mas Rahmawan Tama. Iya, Pak. Gimana? Ada yang sudah dipahami atau belum sama sekali atau gimana? Sedikit, Pak. Baru sedikit. Sedikitnya. Sudah. Termasuk, Manu, kemarin itu saya coba pakai aplikasi Canva yang Pak Dimas rekomendasikan kemarin itu, Pak. Oh, kan. Untuk membuat presentasi dari video tugas itu, Pak. Coba-coba pakai itu. Terus saya coba-coba cari tentang HTML dan CSS di YouTube. Baru mau coba-coba, Pak. Oh, baru mau coba. Iya, dasar. Oke, thank you. Terus yang baru masuknya. Mas Putrawan, Hendy Prakosa. Halo. Iya, Pak. Ini baru masuk, kan? Iya, Pak. Iya. Saya ingin tanya kira-kira dari pertemuan awal. Iya, Pak. Terima kasih. Ini pertemuan dari awal sampai ending hari ini, ada nggak yang sudah kamu pelajari atau yang kamu pahami? Kamu boleh jawab enggak kalau memang nggak ada yang kamu pahami atau boleh jawab belum? Silahkan. Sebenarnya saya tertarik di UI UX Desain-nya, Pak. Tapi saya belum terlalu mendalami lagi. Oke. Sudah mulai muncul ketertarikan, ya. Oke. Sudah mulai muncul ketertarikan, ya, Mas Hendy. Iya, Pak. Emang dari awal, dari awal rumahku, Pak, ada, maksudnya ada materi ini. Saya mulai tertarik. Oke, oke. Terus, Mas Syam Syu Yuka. Yuka. Baru ini, Pak, mencoba praktik Fikma lagi, Pak. Praktik apa? Fikma. Fikma, ya. Oke. Oke, saya coba hitung dulu, ya. Satu, dua, tiga, empat. Tungguan, enam, tujuh, wapak. Tungguan, sepuluh, sepulis. Sepulis, sepulis, sepulis. Air lombang setiap ucap sama. Oke, jumlah siswa di kelas ini ada berapa? Dua, dua, enam, Pak. Dua, enam, ya. Yang hadir sekarang itu ada dua puluh. Tadi yang baru masuk masih apa? Masih lambang, ya. Oke, berarti, sepulis. Oke. Terima kasih atas responnya, teman-teman, ya. Jadi, kalau boleh jujur, ini saya lagi ngetes, teman-teman. Atau istilahnya saya lagi testing. Testing produk. Produk dari seorang dosen itu kan mengajar, ya. Setiap dosen kan pasti punya cara ngajarnya masing-masing. Nah, dari yang sudah saya lakukan, itu ternyata ada sekitar berapa, ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, dapet. Sebelas mahasiswa yang istilahnya kurang puas. Atau istilahnya nggak satisfied, ya, dengan model pembelajaran yang sudah saya lakukan. Ketidakpuasan itu muncul indikatornya apa? Atau istilahnya tolak ukurnya apa? Ya, itu tadi ketika kalian menjawab, nggak paham sama sekali. Terus kemudian yang menjawab, nggak tahu. Ada beberapa yang sudah menjawab, tahu. Dan bahkan ada yang sudah menjawab, mulai tertarik dengan istilahnya, apa yang sudah dibaparkan di dalam mata kuliah ini. Nah, ini adalah merupakan salah satu bentuk usability testing. Jadi, ketika teman-teman istilahnya nanti, istilahnya, ngebuat aplikasi atau dimanapun lah, ketika katakanlah kalian punya bisnis kuliner, buat sebuah makanan, otomatisnya harus di-testing dulu. Nah, ini ketika di-testing, kalau memang ada yang bilang nggak enak, berarti kan harus diperbaiki seperti itu. Ini adalah salah satu cara untuk saya sebagai dosen untuk memperbaiki kualitas kepengajaran yang saya miliki. Seperti itu. Oke, untuk hari ini saya akan mencoba menjelaskan kembali terkait problemnya teman-teman. Yang istilahnya nggak terlalu paham, istilahnya ya, nggak tahu apa sih UX UI, bahkan ada yang nggak tahu apa istilah UX UI dan sebagainya. Hari ini saya akan menjelaskan kembali, jadi mohon dicermati sekali lagi. Saya punya produk baru yang namanya Pocketbook. Jadi, saya ngebuat yang namanya Pocketbook, teman-teman. Yang ini, apa ya, harapannya Pocketbook ini bisa dijadikan panduan teman-teman untuk belajar tentang UX sama UI. Dan kebetulan baru saya selesaikan ketika satu bulan terakhir, kalau nggak dua bulan terakhir. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Oke. Namanya adalah Pocketbook. Oke. Kita akan ngobrol kembali mengenai apa itu UX ya. Tadi ada yang bilang UX itu berkaitan dengan pengalaman pengguna. Tapi bahasa mudahnya gimana sih? UX itu adalah tentang bagaimana pengalaman seseorang itu ketika menggunakan sebuah produk barang atau jasa. Dari kalimat ini sudah dimengerti? Atau ada yang belum mengerti? Ada yang bisa ngasih contoh nggak, kira-kira, untuk statement ini? Pengalaman seseorang ketika menggunakan sebuah produk barang atau jasa. Seperti penggunaan kanva gitu, Pak? Seperti penggunaan kanva? Ya. Maksudnya? Gimana? Pengalaman kita maksudnya reaksi kita saat menggunakan produk contohnya kanva itu seperti apa? Puaskah kita atau tidak gitu, Pak? Betul. Oke. Oke. Boleh. Ada yang lain mungkin? Seperti tadi, Pak. Apa? Ketika Bapak menanyai mahasiswa satu persatu tadi kan juga pengalaman mahasiswa terhadap apa ya? Kayak. Pembelajaran ya? Ya, pembelajaran gitu. Oke. Pinter. Oke. Ada lagi mungkin? Di sini kan disebutkan bahwa tulisannya adalah sebuah produk ya, bisa barang atau jasa. Jadi nggak harus mikirnya tentang software melulu, aplikasi melulu. Boleh yang lain. Kira-kira contohnya apa? Contohnya, saya akan memberikan contoh simpel. Mie sedap sama indomie. Kalian pernah masak mie sedap sama indomie, kan? Pernah, Pak. Pernah. Ya, kan? Menurut kalian, kalian itu lebih puas mana? Mie sedap atau indomie? Kalau saya, mie sedap, Pak. Mie sedap. Kenapa? Soalnya dari segi rasa, terus apa, tidak apa namanya, bumbunya itu tidak terlalu asin seperti indomie gitu, Pak. Oh, gitu. Menurut saya. Indomie lebih asin ya? Iya. Oke, yang lain mungkin? Indomie, Pak. Indomie, Mas Putra. Ini apa, Pak Indomie? Karena bumbunya pas, Pak. Tidak kayak mie sedap. Terlalu pekat, Pak. Mie sedap, terlalu pekat. Iya. Oke. Yang lain mungkin, itu dari segi rasa ya, kalau caranya masak atau tekstur mie-nya? Tekstur mie-nya lebih kenyal. Mie sedap, daripada mie indomie. Hmm, gitu ya. Jadi, mbaknya lebih suka mana? Mie sedap? Atau indomie? Iya, lebih suka sedap. Lebih suka sedap. Oke. Jadi, sebenarnya sesimpel itu ya, teman-teman, untuk memahami UX itu. UX itu berkaitan dengan pengalaman seseorang ketika makan sesuatu, terus kemudian ketika nonton film sesuatu gitu ya. Atau karena kalian melihat Squid Game. Itu filmnya bagus enggak menurut kalian yang sudah lihat? Bagus. 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 Tapi ada yang bilang enggak suka karena terlalu banyak adegan gore dan sebagainya. Seperti itu. Jadi, sesimpel itu UX. Berkaitan dengan pengalaman seseorang ketika menggunakan sebuah produk, baik itu barang atau jasa. Bahkan tadi ada temanmu yang bilang, seperti yang sudah saya lakukan tadi, ketika saya mengenvaluasi pembelajaran, menanyai satu-satu, mahasiswa paham atau enggak, berarti itu adalah salah satu upaya untuk mendapatkan kepuasan dari seorang pelanggan. Seperti itu. Paham ya di sini ya, teman-teman ya? Silahkan direspon, paham atau enggak? Kalau paham, silahkan ketik di cat aja, biar saya tahu paham atau enggaknya. Silahkan diketikan angka satu untuk paham, yang belum paham diketikan nol. Oke, oke. Baru dua orang? Saya menunggu angka nol. Silahkan semua menjawab di chat ya. Enggak usah malu-malu. Kalau ada yang ingin ketik nol juga enggak apa-apa. Oke, thank you. Terus next, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Mengapa UX itu penting? Kira-kira kepentingan UX itu untuk apa sih? Di sini jelasan bahwa supaya memhasilkan produk itu yang lebih baik, kepuasan penggunaannya terpenuhi dan produk bisa dipakai terus-menerus. Seperti contohnya tadi, kira-kira kalau saya istilahnya enggak apa, enggak ada perbaikan atau evaluasi terhadap pembelajaran yang saya lakukan, kira-kira kalian merasa puas enggak dengan mata kuliah saya? Tidak, Pak. Enggak ya, jelasnya ya. Ini dosen kok kosong terus gitu ya. Cuma masih tugas gitu ya. Iya kan? Iya, Pak. Iya. Sama halnya ketika teman-teman menggunakan aplikasi di smartphone gitu ya. Pastikan ada rating ya. Dan ketika ratingnya bagus, otomatis kalian akan apa ya, enggak perlu pikir panjang, tinggal install aja. Nah, beda lagi kalau istilahnya terkait ratingnya enggak bagus seperti itu. Jadi memang UX itu penting untuk perbaikan produk. Ini ibaratnya kita sebagai personal. Ini UX itu berkaitan dengan apa ya. Contohnya gini, Wes. Kalau saya suruh kalian enggak install WhatsApp selama satu bulan, kalian sanggup enggak? Tidak, Pak. Oke. Yang lain? Yang lain gimana? Tidak. Kenapa kok enggak? Kan masih ada Telegram, masih ada Instagram. Saya cuma suruh nginstall WhatsApp aja. Sudah menjadi kebutuhan, Pak. Lebih efektif. Lebih efektif. Efektifnya kenapa? Soalnya kebanyakan donor WA. Kebanyakan WA. Tidak memakan internet yang mahal. Tidak memakan internet yang mahal. Sudah ada alat ukurnya. Kan kalau pakai IG kan mahal, Pak. Iya, we mahal. Soalnya we langsung scrolling feed Instagram. Kalau cuma langsung buka chatnya enggak masalah. Nah, itulah. Mengapa UX itu penting? UX itu penting karena sampai ngebuat kita itu menjadi butuh gitu loh. Yang pertamanya, dulu ingat enggak ketika kalian install WA? Kalian terlalu trust enggak sama WA? Enggak kan? Atau udah langsung trust sama WA? Langsung, Pak. Langsung trust ya? Terus dulu ketika ada WA kabarnya, Pak, dibaca sama pihak ketiga, kan itu pada rame tuh berbondong-bondong pindah ke telegram. Itu kalian tetap ke-keh ke WA atau gimana? Saya mencoba ke aplikasi lain. Terus aplikasi lainnya apa? Apa itu namanya? Signal. Oh, Signal. Lebih enaknya? Kalau lebih enak, masih WA, Pak. Itulah jawabannya. Mengapa UX itu penting? Jadi, WA itu sudah disetting. Untuk UX-nya itu mudah. Terus, istilahnya sampai kita itu mau nganinstall aja berat gitu loh. Walaupun ada nanti sosial media baru. Untuk chattingan baru. Entah itu. Telegram, entah itu. Instagram, Facebook. Untuk sementara ini masih didominasi oleh WhatsApp. Terus, bagaimana kita bisa menilai sebuah UX itu? Bagaimana kita bisa melihat suatu UX, suatu produk? Itu yang pertama bisa melalui observasi atau pengamatan. Seperti yang saya lakukan tadi. Saya mau observasi kalian. Menanyai satu persatu gitu ya. Melihat. Kira-kira kalian paham gak sih dari yang apa yang saya ajarkan? Terus kemudian, dari tugas-tugas yang ada, yang sudah kalian kumpulkan, itu kan tak observasi, tak lihat, tak amati. Terus kemudian, next-nya, hari ini saya follow up. Saya tanya. Interview satu persatu. Kalian paham gak? Oh, ternyata. Dari berapa nih tadi? 19 itu ada sekitar 11 yang gak paham. Sama sekali gitu ya. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu cara untuk mengetahui sebuah produk itu, UX-nya itu bagus atau enggak. Itu gak terkecuali untuk aplikasi ya. Boleh makanan, boleh minuman, terserah. Ini adalah model kalian ketika nanti kalian mau masuk ke komoditi bisnis, membuat sebuah branding produk baru, ini yang harus kalian lakukan. Bisa dipahami ya, teman-teman ya? Dari sini, apakah sudah paham? Kalau sudah paham, silakan diberikan respon di kolom chat. Kalau paham, satu. Kalau enggak, ya nol. Apa-apa. Oke, sambil menunggu respon, saya lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Terus sekarang kita akan mencari tahu apa sih yang diobservasi atau yang diinterview. Kalau ini kan kita bicaranya tentang mulai ke aplikasi atau sistem. Yang kita observasi, itu adalah mengenai visual atau tampilan produknya. Ini sudah masuk karena aplikasi ya, atau sistem. Jadi kalau kamu ingin tahu aplikasi itu bagus atau enggak, sistem itu bagus atau enggak, kamu lihat secara visual dulu. Tampilan produknya. Tampilan produknya seperti apa. Terus yang kedua adalah alur atau cara pemakaian produk. Seperti itu. Nah, contoh WA. Visualnya menarik enggak? nyaman dilihat enggak? Nyaman. Karena apa? Warnanya hijau. Terus kemudian di chattingnya itu warnanya putih. Itu bikin nyaman. Tapi enggak tahu juga sih buat teman-teman yang cewek kan biasanya pakai tema ya. Temanya itu kadang macam-macam gitu ya. Yang pernah warni, kadang fontnya diperbesar, diperkecil. Nah, di modif sendiri gitu ya. Nah, sama alur cara pemakaian produk. Ini adalah cara salah satu untuk mengetahui UX suatu produk itu bagus atau enggak. Oke. Terus sebenarnya cara ini enggak cuma diterapkan pada aplikasi. Tetapi bisa di dalam sebuah produk selain aplikasi. Contohnya botol kecap seperti ini. Ini yang paling populer untuk memberikan gambaran mengenai UX ya. kira-kira antara kanan sama kiri. Jadi, botol kaca itu yang sebelah kirinya teman-teman. Namanya Heinz Tomato Ketchup. Dia dibuat dari kaca, terus kemudian tutupnya plastik. Terus kemudian di samping kanannya sama produknya. Cuma dia cuma beda desain atau beda bentuk saja. Dibuat tutupnya di bawah, terus kemudian enggak pakai kaca lagi, tapi pakai plastik. Pertanyaan adalah bagus yang mana kira-kira? Which approach is best for my business? Mana yang lebih bagus untuk business go? Kalau kalian punya perusahaan kecap kayak gini, tomat ya, saus kayak gini, kalian akan memilih yang mana? Desain yang pertama atau desain yang kedua? Silahkan tiga saya respon. Yang pertama lah. Kenapa kalau desain yang pertama? Soalnya kalau dari saya sendiri itu kan kalau botolnya ada kosong kan nanti bisa kita pakai lagi, Bang. kalau plastik nanti ya proses penguraiannya kan juga susah, Pak. Oh gitu. Oke, oke. Berarti lebih ke dampak lingkungannya ya? Iya. Oke, oke. Siapa tadi? Mahasiswa siapa tadi yang memberikan respon? Mas Dimas ya? Iya, Dimas. Oke. Ada lagi mungkin? Yang kiri, Pak. Yang kiri. Yang kiri. Yang kiri. Yang beli. Kenapa, Pak? Soalnya dari segi desain itu tutup di atas itu lebih efisien daripada tutup yang di bawah. itu menurut saya, Pak. Oke. Masih apa tadi, Pak? Samsu, Pak. Samsu, Pak. Satu lagi mungkin? Ada jawaban? Yang kanan, Pak. Dengan masih apa? Naupal. Naupal. Oke. Silahkan, Mas Naupal. Kenapa kok yang kanan kamu pilihnya? Padahal tadi udah dua kiri. Anu, Pak. Apa? Untuk segi desainnya kan dia berbeda kayak punya ciri khas sendiri gitu, Pak. Jadi, nggak sama kayak yang lainnya. Terus, sama fungsinya kan kalau tutupnya di bawah kan lebih mudah buat keluarin itu apa? Sausnya. Gitu ya. Oke. Good. Ada lagi? Udah cukup? Oke ya. Thank you ya buat Mas Dimas, Mas Yuga, sama Mas Naupal. Jadi, inilah jawabannya. Kalau yang botol kiri, kita mikirnya tentang produk sentrik. Jadi, bagusnya desain tampilan botol itu gimana? Layaknya kan rata-rata seperti ini ya. Ya kan? Dibuat dari bening, dibuat dari kaca, biar kelihatan apa? Premium, ya kan? Terus kemudian dikasih label-label seperti ini biar kelihatan bagus. Nah, cuma problemnya ternyata di sisi end user atau di sisi pengguna ibu-ibu rumah tangga, mas-mas, mbak-mbak, itu rata-rata lebih suka yang model sebelah kanan. Seperti yang dikatakan Mas Naupal tadi. Kalian punya ya botol apa? Saus atau kecap yang model kaca. Itu kalau tinggal sedikit, itu susah nggak ngeluarinya? Susah, Pak. di kota pasak baru keluar. Ya, kayak di mie ayam itu loh. Kadang nggak harus dikasih apa, kuah dulu baru. Gitu. Kadang jebret kemana-mana gitu ya. Beda kalau yang desainnya yang pakai botol plastik ini. Nanti kan otomatis kalau tinggal dikit, dia pasti akan turun ke bawah. Dan ini akan mudah. Perbedaan dari UI sama UH itu adalah ya ini, kalau UI itu terfokus sama desainnya. Jadi kayak desain label kayak gini. Jadi tampilan fisiknya itu dilihat sama UI, user interface. Tapi kalau masalah penggunaannya, enak nggaknya kita pakai, itu adalah UX-nya. Kalau di dalam manusia, UX itu bisa diibaratkan sebagai tulangnya. Terus UI itu adalah kulit kita. kira-kira UX sama UI itu bagus nggak? Menurut teman-teman, UX sama UI itu bagus nggak? Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya, ya itu tadi, UX itu kan kalau diibaratkan seperti tulang pada manusia, ya kan? Terus kemudian, UI itu ibaratkan kulitnya manusia. Nah, kira-kira kalau saya tanya, UX tambah UI itu bisa nggak? Mungkin bisa, Pak, tapi kurang maksimal. Kurang maksimal, ya. Jadi, ibarat orang itu nggak ada kulitnya, cuma langsung tulang aja, gitu kan, dilihat yang nggak nyaman, gitu ya. Itu adalah analogi kenapa UX itu selalu korelasi dengan yang namanya UI atau user interface. Oke. Ini ya, teman-teman, ya. Jadi, designing product itu kalau fokus sama user interface, ya ini bagian user interface-nya. Tapi kalau berkaitan dengan user experience, itu terfokus sama nyaman atau nggaknya pengguna. Seperti itu. Oke. Terus langsung kita akan bicara mengenai siapa saja sih yang berperan dalam pembuatan UX, gitu ya. Seperti yang teman-teman ketahui, mungkin tahu ya, orang awam itu selalu bilang, orang kalau mau buat aplikasi itu kan pasti apa, butuh programmer. Padahal nggak cuma programmer yang dibutuhkan. Mereka butuh juga yang namanya seorang UX. Dan profesi-profesi ini merupakan profesi yang lagi apa istilahnya, baru ya teman-teman buat kalangan milenial. Banyak anak muda sekarang itu yang pengen jadi seorang UX researcher, UX designer, sama UX writer. Karena profesi ini nggak serumit pemrograman, gitu loh. Nggak harus menguasai bahasa pemrograman dan sebagainya. Mereka hanya fokus sama komunikasi sama klien, terus kemudian mengambil beberapa catatan dari klien, kemudian melakukan design. Hanya seperti itu saja. Kita akan coba mengupas dari UX researcher dulu. Ini ngapain sih orang ini sebenarnya? Jadi UX researcher itu adalah orang yang tugasnya itu melakukan riset produk, teman-teman. Tanggung jawab dia adalah untuk mengetahui standar produk yang baik menurut pengguna itu seperti apa. Jadi mudahnya gini, ketika kalian itu bikin aplikasi, itu nggak boleh kalian itu bilang aplikasi yang bagus itu sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Itu adalah salah. aplikasi atau sebuah produk yang bagus itu harus sesuai dengan penggunanya. Jadi OPPO yang dikaryakkan karena konsumen. Ibarat kita itu masak makanan, makanan yang enak atau enggak itu berdasarkan konsumen. Kalau kita punya komoditas bisnis di kuliner, seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya untuk bisa melakukan riset produk? Caranya simpelnya adalah kalian ngobrol langsung sama penggunanya atau istilah formanya kita melakukan interview atau wawancara. Jadi kalian datang ke suatu tempat, entah itu toko, entah itu sekolah, entah itu instansi atau lembaga, atau datang aja ke siapapun gitu, terus kemudian kalian lakukan wawancara. Mengapa UX Searcher ini penting, teman-teman? Ya, supaya itu kita bisa ngebuat produk itu sesuai dengan kepinginnya klien kita. Kan kita enggak mungkin ya, katakanlah ada yang pesen program sama kita gitu ya. Terus kemudian kita enggak pakai diskusi, cuma dengerin klien butuh aplikasi, katakanlah untuk kasir, langsung kalian buat sesukanya. itu merupakan sesuatu yang enggak bagus. Paling enggak kalau kita tahu, oh ternyata klien itu butuh aplikasi tentang kasir, otomatis kalian harus datang dulu ke kliennya, menanyakan lebih detailnya seperti apa. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Harapannya apa ketika kita tahu produk itu, ya kita bisa membuat produk itu bagus atau well ya di sini ya. Dan nanti akan dampaknya pada apa? Kepuasan pelanggan atau pengguna. Dan ketika pengguna itu puas, otomatis akan menjadi loyal untuk memakai produk yang kita buat. Contohnya WhatsApp tadi. Jadi, WA itu kenapa kok berat untuk di-uninstall? Bukan karena masalah sudah banyak yang memakai. Ya, walaupun itu memang adalah salah satu faktornya. Tetapi yang terpenting di sini adalah karena WA itu, kenapa kok, pertanyaannya gini akhirnya, kenapa kok WA itu banyak yang memakai? Ya, karena WA itu enak untuk dipakai. Pengguna puas sampai akhirnya, para pengguna ini loyal semua. Kalau disuruh uninstall selama satu bulan, itu rasanya berat banget gitu. Oke, dari sini sudah paham ya? Silahkan diberikan respon di kolom komentar ya teman-teman ya. Nanti akan saya lihat recordnya. Oke, terus kemudian kapan UX researcher itu dilakukan? Jadi, UX researcher itu dilakukan ketika kita itu belum memiliki ide atau produk teman-teman. Jadi, sebelum kalian itu membuat aplikasi, itu silahkan lakukan UX researcher. Atau sebelum produk itu dibuat, pada saat produk sedang dibuat, setelah produk dibuat, dan yang terakhir adalah ketika ada masalah pada produk yang sudah ada. Atau produk itu sudah ada tapi enggak work. Contohnya gini, kampus kita itu kan punya yang namanya e-learning ya. E-learningnya apa namanya teman-teman? Elma. Elma gitu ya. E-learning yang kita miliki itu adalah elma gitu ya. Di situ kalian nyaman enggak menggunakan elma itu? Kalian puas enggak? Ya saya puas enggak. Puas, nyaman. Ya. Oke. Tapi ada problem enggak di situ ketika menggunakan elma itu? Atau aman-aman aja sejauh ini? Pernah nemui kendala enggak? Ada, Pak. Ketika apa? Ketika UTS, UAS, itu kan yang pakai yang kadang bebarengan gitu loh, Pak. Terus kadang jaringannya overload. Maksudnya keluar-keluar sendiri, enggak mau login ke elma-nya. Oh, sampai gitu ya. Enggak diakses. Sulit diakses ya tiba-tiba ya. Iya, Pak. Dan nampak lagi dosennya ngasih waktunya sebentar gitu ya pengerjian UTS. Masti kedandapan gitu ya. Nah, jadi UI researcher masalah-masalah kayak gini ini sebenarnya bisa kita apa ya, dijadikan riset untuk perbaikan elma kedepannya itu seperti apa. Terus, bagaimana tahapan kita melakukan UI researcher? Itu yang pertama, kita harus siapkan ini ya, alasan sama niat riset yang benar bagaimana. Jadi, sebelum teman-teman itu membuat aplikasi untuk klien, paling enggak kalian harus punya alasan dan juga niat riset yang benar. Jadi, kalian itu sebenarnya kan jadi mahasiswa SI, nantinya kan paling enggak lulus bisa jadi beberapa profil lulusan ya, seperti programming, programmer gitu ya, terus kemudian bisa jadi UX designer seperti ini. Itu paling enggak niat untuk masalah mencari uangnya, nomor dua. Yang pertama adalah, kalian ini harus benar-benar fokus sama goal kalian. Paling enggak proyek yang kalian pegang itu harus selesai. Dan harus bisa ngebantu orang. Kalau enggak bisa ngebantu orang, itu nanti yang pakai jasamu itu akan enggak puas. Nah, tujuan dan metode riset ini yang mau digunakan biasanya ada, kita bicaranya riset kualitatif, itu bisa kalian lakukan interview 5 sampai 10 orang. Saya bisa saja tadi melakukan UX riset tadi terhadap 5 orang saja. Katakanlah saya memilih, katakanlah Mas Putra, Mas Noval, terus Mbak Dea, atau siapa Mbak Lusiana, cuma 5 orang saja. Tapi di sini saya lebih memilih menggunakan riset kualitatif. Jadi semua tak tanya. Kira-kira paham atau enggak. Seperti itu. Terus yang kedua adalah, ketiga ini persiapkan instrumennya. Kalian kalau enggak bisa secara langsung menanyakan gitu, boleh pakai draft pertanyaan, enggak masalah, bisa pakai pesioner. Terus kemudian cari orang yang akan interview, cari sekundin, kemudian dianalisis datanya. Seperti yang tadi saya bilang, saya mendapatkan 11 orang yang enggak paham tentang UX, UX selama saya mengajarkan perkulihan model asinkronus. Kemudian, tapi sisanya pada paham semua. Nah, untuk memperbaiki itu saya akan melakukan apa? Itu semua harus dicadat. Kemudian dievaluasi proses risetnya. Ya, memang ini cukup teoretis banget, tapi nanti kalau sudah praktek, kalian akan nemuin caranya sendirilah. Pokoknya tips saat melakukan UX researcher itu, kalian buang jauh-jauh ego kalian ya. Jadi, menyingkirkan ego pribadi ini penting biar kalian itu merasa enggak sotoy atau sotau. Nah, pahami user bukan sekedar tahu user. Kemudian pahami informasi yang dibutuhkan dan catat semua saat riset. Intinya adalah kita mikir tentang user-centric. User-centric itu apa? Ya, mikir tentang klien. Klien adalah raja. Seperti itu. Dari sini dipahami ya. Kalau paham, silakan kasih komen di kolom komentar. Lanjut, ada UX designer. UX designer itu ngapain? Dia itu tugasnya ngebuat desain alur penggunaan sebuah produk dan bertanggung jawab sama kemudahan penggunaan produk. Lebih detailnya, dia itu membuat user journey, sketching konsep, wireframe. Ini teoritis banget. Memahami data dan juga feedback customer itu seperti apa. Kemudian membuat arsitektur informasi. Kemudian menyiapkan dan melakukan usability test kepada customer. Istilah dasar yang perlu dipahami oleh teman-teman ketika mempelajari UX atau sebelum nanti ada projek mata kuliah, kalian harus tahu apa itu sketching, apa itu wireframe, apa itu low fidelity wireframe, high fidelity wireframe, prototype sama user flow atau journey. Karena ini adalah bahasa-bahasa yang akan kalian pelajari dan akan kalian komunikasikan sesama orang-orang desain. Untuk detailnya nanti silahkan dibaca sendiri saja, nggak apa-apa. Di sini saya akan mencoba menjelaskan cara ringkas. Contohnya sketching. Jadi sebelum aplikasi itu dibuat, teman-teman, jadi sedikit cerita ya, di sini kan ada temanmu, Mas Putra sama Mas Yoga atau Mas Syamsu itu kan ikut projek PKM ya kemarin yang ngolos program nasional. Itu pertama sebelum kita membuat aplikasinya, kita sudah dapat idenya tuh. Terus kemudian kita sebelum membuat aplikasinya itu, melakukan sketching dulu, gambar dulu di kertas. Jadi sebelum masuk ngomongin soal coding, ngomongin soal desain di Figma, itu kita gambar dulu di kertas. Nah, kalau sudah nanti dibuat wireframenya. Kalau ini sudah menekan komputer, dibuat susunannya di aplikasi wireframe gitu ya. Nah, terus di sini, kalau sudah bentuk low fidelity framenya sudah jadi, baru nanti kita tambah ikon-ikon warna seperti itu. Ini sudah masuk ke dalam high fidelity wireframe. Jadi kalau low fidelity wireframe atau low fee, itu masih dalam gambar kotak-kotak kayak gini, ya kan, masih belum terlalu bagus detailnya, cuma hitam putih aja. Bahkan ada yang cuma warna, satu warna, dua warna. Terus kalau yang sudah high-five, itu sudah menyerupai aplikasi beneran, walaupun belum ada detail pemerogramannya. Di sini yang dipertimbangkan adalah warna, tipografi, dan juga layout. Nah, ini adalah gambarannya, teman-teman. Jadi kalau menurut kalian itu selama ini untuk membuat aplikasi itu langsung main coding, itu adalah salah besar. Kalau memang ada yang bicara seperti itu, berarti memang dia enggak memahami prosesnya dengan benar. Ibarat masa Indomie, dia enggak tahu step by stepnya untuk masak mie itu gimana. Jadi, perwarupat atau prototipe itu pertama ya ini, kita bikin skatenya dulu di kertas, terus kemudian kita buat medium visualnya atau wireframenya, kemudian baru high visualnya. Oke, sambil menunggu dan selesai, silakan kalau yang paham, diketik satu, di chat. Kalau yang ingin bertanya, silakan ditanyakan di kolom komentar, di chat juga. terima kasih. Terima kasih. Oke, dari sini ada yang ditanyakan apa sudah cukup jelas, teman-teman? Tadi yang jawab baru dua. Yang lain gimana? Sudah cukup jelas? Jadi, ini step by stepnya, teman-teman, dari low visual, kemudian medium visual, sampai high visual. Oke, lanjut. Tool yang digunakan untuk UI designer itu apa saja? Jadi, kita mainannya nanti untuk matakulah ini adalah Figma sama Adobe XD. Tapi saya lebih banyak pakai Figma. Karena Figma nggak perlu instalasi di laptop, cukup akses saja di situsnya Figma.com. Kalau yang mau pakai Adobe XD, saya persilahkan juga. Itu juga free sih. Jadi, saya merekomendasikan tool-tools yang free. Nah, untuk seorang UX designer itu harus tahu framework-nya ya. Framework UX designer itu seperti apa. Framework itu, teman-teman, namanya adalah kerangka kerja. Kerangka kerja bisa disukur sebagai perdoman atau tata cara untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dan di dalam UX design itu, framework yang umum digunakan adalah design thinking framework. Seperti dulu, ketika PKM, saya, terus kemudian Mas Yoga, Mas Putra, ya, menggunakan framework ini. Jadi, pakai design thinking, proses. Yang pertama adalah empathize, kemudian define, ideate, prototype, sama testing. Framework itu ibarat, kalau dibungkus makanan, apa, mie sedap sama hidup, itu adalah cara masak. Kalau ini adalah lebih ke cara membuat sebuah produk. Pertama, harus empati dulu, kemudian men-define, kemudian mencari ide, kemudian prototyping sampai testing. Ini adalah tahapan. Tahapan-tahapan atau framework yang biasa kita gunakan. Empati itu gimana sih caranya? Ya, kita survey, interview, kemudian melakukan group discussion atau istilahnya ngobrol-ngobrol sama suatu kelompok gitu, bisa observasi lapangan atau studi literatur. Kalau masalah efektif yang mana, terserah kalian saja sih. Kalau buat teman-teman yang introvert, yang katanya introvert, enggak senang ngomong, biasanya rata-rata pakai yang model Google Form, kayak gitu ya, bikin form. Terus kemudian dari data Google Form itu, dia bisa nyimpulin sesuatu. Kalau yang senang ngobrol, biasanya pakai yang interview atau group discussion gitu ya. Kalau buat yang enggak senang ngobrol atau istilahnya enggak senang bikin form, ya rata-rata biasanya pakai studi literatur. Ini buat orang yang suka baca biasanya. Terus dari situ dibuatlah ini, buat rumusan masalah atau problem statement, POV-nya. Rumusnya adalah user. Kemudian deskripsinya apa, membutuhkan apa, membutuhkan kebutuhan apa, karena insight-nya itu apa. Kemudian buat HMW atau Home MicW dengan memperbanding POV. Caranya seperti ini semua. Kemudian buat UX persona, kemudian customer journey map. Banyak yang dilakukan, tapi nanti kita pelan-pelan saja. Di tahap ide ini teman-teman akan membuat solusi berdasarkan tiga hal. Yang pertama kebutuhan penggunanya itu bagaimana, tujuan bisnis sama teknologi dan waktu yang dibutuhkan. Di sini kalian bisa membuat sketch sama wireframe-nya. Yang terakhir adalah prototyping, bisa pakai kertas atau wireframe. Nah, ini bentuknya prototyping. Jadi sebelum masuk ke tahap programming, kalau sebelum tanya ngoding, kalian buat dulu semacam seperti ini. Boleh pakai kertas, ini namanya paper. Dan yang terakhir adalah usability test, seperti yang sudah saya lakukan di awal tadi. Tanya-tanya, kira-kira puas atau enggak, kayak gitu. Di sini, ini ya, apa yang dirasakan user itu kita harus tahu. Terus kemudian, apa solusi yang ditawarkan, sudah oke. Terus kemudian solusinya berhasil enggak menguatasi pengguna. Kemudian, kita perlu menyiapkan kertas atau nut di HP buat nyatet apa yang sudah baik dan apa yang kira-kira perlu diperbaiki. Seperti itu. Kemudian ada UX Writer. Ini adalah yang profesi ketiga di ranah UX. UX Writer ini biasanya dia enggak bisa programming sama enggak bisa desain. Ya, cuma petugasnya ngebuat kata-kata atau membuat jargon-jargon gitu ya. Jadi, orang di sini bertugas buat kata-kata yang indah dan enak dibaca oleh konsumen di dalam produk yang kita miliki. Bertanggung jawab untuk memilih bahasa dan susunan kata yang membuat pembaca itu nyaman dalam melihat informasi atau menggunakan produk yang kita miliki. Cara nyaman jadi UX Writer itu gimana? Ya, lakukan riset dan berbanyak belajar tentang copywriting. Itu adalah kuningnya, copywriting. Jadi, kalau teman-teman mungkin di Instagram yang lagi belajar digital marketing atau social management marketing, itu silakan belajar copywriting. Nah, terus gunakan kata-kata yang ringkas dan sederhana. Itulah kenapa di PowerPoint yang saya gunakan, enggak ada tuh yang namanya penjelasan yang terlalu panjang lebar, malah enggak masih nyaman lah untuk dibaca. Kemudian yang terakhir adalah tetap informatif dan komunikatif dan juga terakhir adalah berbanyak latihan. Oke, dari sini ada yang ditanyakan mungkin? Silakan. Oke, ada yang ditanyakan enggak? Kira-kira teman-teman penjelasan saya panjang kali lebar ya. Tidak apa-apa, ini nanti recordingnya bisa dilihat. Ini sudah saya record. Pak, saya mau tanya, Pak. Gimana, Mas Noval? Kan itu tadi apa, profesi UI, UX itu, Pak. Saya pernah baca-baca itu berkaitan sama front-end develop juga ya, Pak? Iya, betul. Nah, pertanyaannya itu misalkan nanti desain UI sama UX-nya sudah jadi, terus slicing-nya ke programnya itu nanti yang melakukan UI, UX itunya atau front-end-nya sendiri, Pak? Itu ya, kalau masalah slicing dari desain ke ranah pemrograman ya, dikoding-nya ya, ya kan? Simpul maksudnya. Nah, itu memang ada polemik, polemiknya ada matian. Saya sendiri juga belum pernah praktek, tetapi kalau melihat dari polanya teman-teman yang rata-rata kerja di UX sama UI, itu biasanya ranah UX itu sendiri, ya kan? Terus ranah UI itu biasanya gandeng sama front-end developer. Dan bahkan ada yang model anak-anak desain komunikasi visual atau anak desain grafis itu, karena dia kan memang pinter ya, bikin icon-icon kayak gitu, dia mempelajari UI, terus kemudian dikembangkan lagi sama UX-nya. Jadi, untuk mengatakan garis yang bertugas yang men-slicing itu siapa, ini tergantung dari kebijakan dari tim develop-nya seperti apa. Semuanya saya punya tim develop, mas Noval gitu ya, terus mas Noval ini cuma bisa ngedesain aja, sampai di Figma, enggak bisa slicing. Kalau mau diarahkan ke programming, ya silakan aja. Pokoknya goal kita adalah program ini selesaikan intinya. Gitu, mas Noval. Jadi, enggak ada patoan pasti siapa yang bertugas untuk men-slicing. Tetapi memang bagusnya, kita sebagai seorang desainer UI designer, kalau pengen komplit kan semakin bagus, berarti ya harus bisa melakukan slicing. Keliatannya di Figma itu sudah ada bahasa front-end developernya, kalau enggak salah. Tapi saya masih belum belajar sejauh itu. Gitu, mas Noval. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain mungkin? Ada yang menanyakan? Ada yang ditanyakan? Yang masih bingung, enggak apa-apa. Ngomong aja. Kumpung saya di sini masih bisa jelasin. Gimana, mau lanjut atau tanyaan jawab dulu? Pak, saya mau tanya, Pak. Silahkan, Mas Dimas. Di tim PKM-nya, Pak Dimas kan itu kan membuat aplikasi ya, Pak. Nah, itu yang diwawancara atau diinterview untuk kebutuhan aplikasinya harus ada apa-apanya itu, sasarannya siapa, Pak? Oke, mungkin ini yang bisa jawab teman-teman dari tim sila ya. Silahkan, Mas Putra sama Mas Agata. Kemarin gimana? Mas Yuga sama Mas Putra. Untuk kemarin itu yang ditanya, anak SMP, SMA, sampai yang kuliah. Caranya gimana? Kemarin itu pakai dari Mbak Siti kemarin pakai interviewnya pakai itu, Pak, video call. Video call, WA ya. Iya. Pakai WA, Mas Putra sama. Untuk pengambilan keputusan ya, Pak. Kan kalau setiap orang kan beda-beda, Pak, ngambilnya dari anak SMP gimana, SMA gimana, kuliah gimana, itu gimana, Pak? Silahkan cerita, Mas Yuga, Mas Putra. Halo, Mas Yuga, Mas Putra. Bisa jawab nggak? Kemarin itu diambil dari nilai UX-nya atau kira-kira bagus apa? Yang disukai itu aplikasi apa? Terus alasannya apa? Jadi kesimpulannya bisa ditarik. Jadi kita mendesain sesuai dengan aplikasi yang kira-kira diminati orang yang diwawancara tersebut. Mungkin itu. Oke, jadi sebagai tambahan, mungkin yang dimaksud Mas Dimas ini, siapa sih yang ngambil keputusan? Keputusan yang terbaik itu ya, Mas Dimas ya? Iya, Pak. Oke, jadi kita sifatnya internal waktu itu. Ketika sudah melakukan interview, saya, Mas Yuga, sama Mas Putra, kemudian ada Mbak Siti, Mas Resi, itu kita diskusi secara internal. Kira-kira dari sini kita mau solusi yang seperti apa? Dari hasil follow-up sama teman-teman responden itu yang dari SMP-SMA, terus kemudian kita juga punya beberapa bukti artikel social media yang ada rating social media, jadi ada tingkatan social media itu, terus kita akhirnya ngambil keputusan berdasarkan kedua variable tersebut. Jadi intinya mudahnya adalah dari hasil diskusi tim. Nah, seperti itu. Dan juga dari hasil validitas atau data dari hasil interview sama hasil riset. Gitu, Mas Dimas. Masih bingung atau gimana? Atau masih? Sudah paham, Pak. Sudah paham ya? Pokoknya intinya yang ngambil keputusan itu berdasarkan data, data mana yang menunjukkan, katakanlah, desain Instagram itu lebih bagus, itu data mana? Kalau memang ada datanya, ya kita enggak masalah bikin desain yang sama seperti Instagram, tinggal modifikasi, ya enggak apa-apa. Kayak gitu. Gitu ya, Mas Dimas ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Yoi. Ada lagi mungkin? Mungkin sudah cukup? Lanjut? Lanjut ya? Sudah siang. Oke, kali ini masuk ke sesi praktek UX gitu ya. Ini kalian harus perhatikan benar-benar, karena nanti proyek mata kuliahnya adalah individu. Dan nanti ketika uas, kalian harus presentasi hasil proyeknya secara mandiri. Kira-kira untuk praktek UX-nya seperti apa? Ini akan saya berikan contoh yang sederhana. Oke, kita masuk ke praktek UX ya. Sudah kelihatan, teman-teman? Sudah. Kita sampai jam berapa, Tau? Ada kuliah lagi enggak? Ada, Pak. Apa? Jam 1. Jam 1. Oke. Paling ini setengah jam selesai. Oke ya, waktunya sebentar. Oke, kita masuk ke praktek UX. Yang pertama adalah kita simulasi kasus. Ini, silakan diperhatikan. Kelihatan ya semua ya, teman-teman ya? Bisa terbaca? Bisa, Pak. Oke. Jadi, ini kasusnya gini. Saya punya study case bahwa kalian itu adalah salah satu mahasiswa SI yang kebetulan itu lagi pengen ngadain ngobrol lah. Yang ketemu sama teman alumni SMA atau SMK di salah satu kafe shop, gitu ya. Di tempatnya teman-teman, gitu ya. Dan kebetulan saat itu yang hadir ada yang namanya Yoga sama Putri. Yoga sama Putri ini kebetulan satu kampus nih sama kita di Unigma. Cuma beda jurusan aja. Yoga ini jurusannya olahraga. Terus, si Putri ini jurusannya manajemen. Dan kamu mahasiswa SI. Ketika kalian itu enak-enak nongkrong gitu ya, terus nyeletuk nih kalian bahas soal masalah perkulian. Karena pandemi ini banyak itu tugas dari dosen yang mengarahkan harus bikin video presentasi. Yang kebetulan si Yoga ini ngeluh. Kira-kira pandemi ini video presentasinya banyak banget tugasnya. Tapi dia nggak tahu caranya ngetik video. Caranya ngambil dan ngedit video itu nggak tahu. Begitu juga dengan si Putri ini, yang mahasiswa manajemen ini. Dia banyak tugas disuruh buat desain brosur atau pamflet. Tapi dia nggak tahu caranya desain. Terus kemudian di-hike-like. Mau beli buku itu, tapi mereka itu males gitu loh. Nggak suka baca basicnya kedua orang itu. Yoga sama Putri ini senangnya lihat video tutorial. Sudah pernah nyoba pakai YouTube. Tetapi masih merasa susah dan ribet. Karena apa? Yang ditonton itu kebanyakan kurang informatif. Kemudian harus browsing dulu, nyari postingan video yang keren. Dan kadang itu harus lompat-lompat. Kalian pernah nggak nemuin kasus yang seperti ini? Karena kalian belajar sesuatu gitu ya. Nyari pengen bisa apa, atau nyari video apa, pengen tutorial apa gitu. Merasa kesulitan nggak ketika di YouTube gitu? Ada yang pernah nunggu problem kayak gini nggak? Pernah, Pak. Ada kadang, Pak. Gitu ya. Kadang kita tutorial, desain, apa gitu ya. Itu karena banyak channel ya. Kadang channel ini komplit, kemudian kepotong lagi. Kadang ada yang nggak komplit, harus nyari dari beberapa channel baru paham gitu ya. Nah, ini yang dirasakan si Yuga sama Putri. Terus, kalian harus punya UX mindset yang kedua. Kalau kalian sudah tahu briefing masalahnya, ini namanya brief masalah ya, teman-teman ya. Jadi, ketika kalian punya kasus ini, dibikin kayak gini biar dokumentasi laporannya enak. Kemudian bikin aja UX mindset, bahwa kalian itu harus punya jiwa penolong. Karena sebenarnya ilmu kita ini bukan ilmu untuk cari duit. Duit itu mengikuti. Yang pertama adalah, kalian itu harus punya mental-mental help people. Berfokus sama penggunanya. Masalah body, Gary Wahela. Ketika kamu nanti punya project, saya selalu tekankan, kalian berikan yang terbaik. Insya Allah nanti hasil akan mengikuti. Harga nanti akan mengikuti. Karena kamu ingin belajar bermanfaat dan sedikit berguna buat orang lain, kamu itu lagi pengen bantu masalah juga putri. Ini kan juga yang kalian rasakan. Jadi, mental help people ini harus muncul dulu. Bahkan ketika nanti, ketika kalian tak suruh bikin project UX, ini kalian harus nyari tempat yang beneran. Jadi, enggak nabal. Saya ingin teman-teman nanti cari suatu tempat, kemudian kalian akan coba latih keberanian untuk ngomong sama orang yang punya toko, orang yang punya kantor, orang yang punya lembaga, atau ngobrol sama mungkin saudara yang punya bisnis. Kalian tanya-tanya aja, kira-kira ada problem enggak terkait masalah teknologi? Nah, ada problem enggak terkait bisnis mereka? Terkait kegiatan mereka? Nah, seperti itu. Nah, setelah kalian punya mental help people, ini, waktunya empati. Di tahap empati ini, kalian bertindak sebagai UX research, teman-teman. Jadi, teknisnya kalian itu melakukan survey, interview, melakukan group discussion, observasi lapangan, studi literatur. Jadi, kalian beneran itu, kalau enggak bisa datang ke tempat klien, atau ke tempat orang yang tersangkutan, kalian boleh kok melakukan video call, WhatsApp, seperti yang Tim Sila lakukan. Jadi, kemarin Tim Sila, interview-nya pakai WhatsApp, video call. Tipsnya adalah, kalian harus membawa alat untuk mencatat. Kemudian, siapkan daftar pertanyaan jika diperlukan. Kemudian, kalau bisa di-recording, di-recording aja enggak apa-apa. Kemudian, selalu catat apa yang menjadi pain point, atau problem pengguna. Jadi, opposing digersah nih, atau istilahnya apa yang menjadi keluhan si klien itu, kalian catat aja. Kalau di sini, tahap yang sudah dilakukan adalah, ketika kamu ketemu di kafe shop itu, dan kebetulan, kalian ada yang ngobrol tentang masalah juga putri itu, secara enggak langsung itu dinamakan kegiatan interview, atau wawancara tidak langsung. Karena enggak ada daftar pertanyaan. Pokoknya, intinya, tahap empati ini adalah, kalian harus ngobrol. Secara langsung, maupun enggak langsung. Sambil membawa catatan. Menanyakan, ada keluhan enggak sih, terkait yang mereka rasakan, seperti itu. Di tahap empati ini, ada yang sudah bingung, atau ada yang sudah paham. Mumpung kita belum next, lanjut. Karena ini juga penting. Gimana teman-teman? Tentu responnya. Pak, kalau keluhannya bukan tentang teknologi, gimana? Contohnya, Pak. Kamu rencana mau riset di mana? Tiba-tiba, kayak coffee shop teman. Oke, coffee shop teman. Terus? Kalau keluhannya itu bukan tentang teknologi, terus gimana? Ya, enggak apa. Kita coba gali aja. Gali aja problem mereka itu apa. Oke, siapa? Enggak masalah. Jadi semuanya, tadi mas siapa? Kalau boleh tahu? Muhammad Zahid, Pak. Muhammad Zahid, ya. Jadi kalau Muhammad Zahid itu, datang ke coffee shop teman, terus kebetulan kamu ngopi di situ, terus tako-tako, tapi perkembangan bisnismu, bro, lancar gak? Yus ngini-nyi air, kopi-nya. Nah, kira-kira terus tapi buat takoninnya, kira-kira, katakanlah, pengunjung hari ini sepi, atau pengasukan bulan ini sepi, itu kamu tanya aja, lancar kok sepi, kenapa? Kan biasanya, leung di bisnis kan, mestikan mereka curhat masalah gituan. Lagi sepi, bro. Hewes nyoba. Anu, bro. Kok jenis? Marketing via social media belum, atau gimana? Atau mungkin kamu bisa ngeliat ke masalah, apa? Sepinya itu karena apa? Itu harus kamu tanyakan. Apakah karena masalah pemasaran, ataukah karena masalah harga, atau jangan-jangan karena masalah proses pelayanan yang lama. Itu kan banyak faktor ya, yang mungkin kita gak bisa menyimpulkan ya. Yang tahu ya si onrenya. Nah, dengan model kamu ngobrol sama yang punya order itu, Mas Zaid, itu nanti kamu bakal tahu, oh ternyata keluhan mereka itu ada di titik A, B, C, D. Itu kamu listing aja, gak apa-apa. Sampai gak berkaitan dengan teknologi, gak masalah. Yang penting dicatat dulu, keluhannya apa. Jadi, untuk masalah empathize ini, teman-teman, ini gak usah mikir, harus bikin aplikasi apa. Itu buang jauh-jauh dulu. Yang penting kamu survei, tanya-tanya, ke, apa istilahnya, owner-nya, ya apa yang jadi problem. Sepi itu, apa. Maksudnya, ya gali data sebanyak mungkin lah. Kayak gitu. Gitu ya. Siapa? Terima kasih, Pak. Lantas setelah teman-teman mencatat keluhan dari si pemilik bisnis atau owner, gitu ya, langsung masuk ke define ini, atau point of view. Nah, ini memang agak teoretis juga, tapi ini cukup membantu. Teknik segera gini, membuat point of view atau POV. Caranya gimana? Rumusnya adalah user, kemudian deskripsi, membutuhkan kebutuhan karena insight. Contohnya yang di sini adalah usernya yoga. Deskripsinya adalah yoga. Membutuhkan, membutuhkan kebutuhan. Kebutuhan yoga itu apa sih? Kebutuhan yoga adalah tempat referensi belajar berbasis video tentang teknik pengambilan dan editing video yang sistematis dan lengkap. Kalau di kasusnya Mas Zaid, mungkin, katakanlah user-nya siapa namanya? Siapa Mas Zaid? Owner-nya? Bayu, Pak. User Bayu membutuhkan apa kira-kira kebutuhan dia? Sudah tahu belum? Belum ya? Belum, Pak. Mungkin membutuhkan peningkatan penjualan kopinya atau peningkatan penjualan kafe shop-nya di bulan apa? Katakanlah di bulan Mei atau selama satu tahun ke depan. Kayak gitu. Karena, karena apa? Karena di masa pandemi ini lagi sepi atau gimana? Gitu ya, Mas Zaid? Pokoknya, kalau di tahap mati ini, pokok kalian catat saja menggunakan bahasanya kalian lah, 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 sama putri, ini yoga membutuhkan tempat referensi belajar base video, teknik pengambilan editing video yang sistematis dan lengkap, karena yoga ini sering merasa kesulitan mencari referensi belajar berupa video yang lengkap dan sistematis mengenai teknik pengambilan dan editing video. Beda kasus dengan putri, kalau putri kan masalah desain ya tadi, user putri membutuhkan tempat untuk belajar desain browser atau pengaflet dalam bentuk video, karena putri sering merasa kesulitan mencari referensi belajar desain, browser, pengaflet yang lengkap, mudah, dan sistematis. Jadi ini adalah membuat rumusan masalah. Cuma, kalau bikin POV ini kan terlalu panjang ya, makanya kita harus menurunkan menjadi how might we, jadi HMW, HMW ini untuk memperpendek istilahnya POV-nya tadi. Caranya bagaimana? Rumusnya adalah bagaimana deskripsi dapat kebutuhan dengan insight. Insight ini apa ya, semacam mawasan yang kita dapat dari pengguna atau klien kita. itu yang dinamakan insight. Bagaimana yoga dapat tempat referensi belajar wajah video tentang teknik pengambilan dan editing video dengan susunan materi yang sistematis dan lengkap, biasanya HMW ini dalam bentuk tanda tanya. Kalian akan ahli membuat seperti ini itu seiring berjalannya waktu. Itulah kenapa kalian harus mulai habis ini harus mulai praktek dan harus mulai praktek terus praktek. Kalau sudah dapat ini how might we-nya, teman-teman bisa buat user persona tahapannya. User persona ini lebih ke representasi pengguna dalam bentuk yang membuat ringkasan karakteristik pengalaman tujuan taks, pain point atau masalah dan juga kondisi lingkungan. Tujuan user persona ini membantu kalian untuk memahami karakteristik perilaku pengalaman dan tujuan user. Karena kadang itu kita itu lupa. Contoh katakanlah kita kalau Mas Faiz ya tadi ya. Faiz apa Faiz? Mas Faiz tadi punya teman yang namanya Bayu pemilik cafe shop. Cuma nanti kalau ada klien lain selain Bayu apakah Mas Faiz ini ingat? Kadang kan lupa. Itulah kenapa dalam tim itu kita harus membuat yang namanya user persona. Tesisnya gimana? Intinya ini ya kita menemukan data di lapangan seperti apa. Dicadat dari caratan itu kita lihat polanya kemudian membuat user personanya minimal sedalamnya terdapat foto nama deskripsi goals permasalahan dan frustasi. Dan aplikasi untuk buat bikin user persona ini bebas teman-teman. Boleh pakai Microsoft Word Photoshop Illustrator Paint atau apapun yang penting kalian itu nyaman aja. Kalau saya pribadi biasa memakai kanva. Jadi seperti ini bentuk personanya. Dari tadi kan kita ngomongin yoga. Yoga itu siapa bukan yoga samshu ya. Di sini adalah yoga pertama S Setiawan. Dia mahasiswa ilmu pelahragaan umur 20 tahun lokasinya di Madiun. Ini adalah biografinya. Biografinya mahasiswa ilmu pelahraga Universitas Swasta di Madiun. Orangnya itu disiplin terbilang rajin dan aktif dalam kegiatan akademik dan anak akademik. Jadi bahkan kita bisa menilai karakteristik yoga ini di biografi. Kalau memang orangnya bersihan penampilannya rapi ya kita ceritain aja di biografi enggak apa-apa. Ketika pandemi dia problemnya apa? Ditulis aja. Terus kemudian goal atau harapan yoga ini apa sih? Atau ekspektasi yoga ini apa sih? Oh ternyata mas yoga ini ingin memiliki kemampuan pengambilan video yang baik. Jadi dia pengen do skill juga video. Terus kemudian yoga ingin memiliki kemampuan editing video yang baik. Berarti si yoga ini pengen selain juga video dia juga edit video. Nah terus ternyata yoga ingin mendapatkan tempat belajar teknik pengambilan dan editing video yang sistematis materinya. Jadi selain bagaimana cara si yoga ini tahu untuk mengambil video sama editing video oh ternyata dia butuh tempat belajar yang menak untuk diakses. Nah permasalahan atau frustasinya apa sih? Selama ini si yoga ini kesulitan menemukan tempat belajar pengambilan dan editing video yang sistematis. itu enggak ada. Jika pun ada harus berbayar. Terus kemudian yoga mencari video tutorial di youtube tapi konten video tutorialnya itu banyak yang enggak lengkap. Bahkan si yoga ini sering terganggu gitu loh. Ketika nyari video tutorial itu terganggu sama video yang lain akhirnya konsentrasi yang niatnya untuk belajar akhirnya lihat kemana-mana. Seperti itu. Contoh pertama dia nyari tutorial editing video oh ternyata dia ada podcastnya Om Deddy akhirnya dia keganggu sama podcastnya Om Deddy enggak jadi latihan editing video. Jadi gangguan-gangguan semacam itu walaupun guyonan itu dicatat aja enggak apa-apa. Nah ini yang namanya Putri Angelina yang di Masjidwa Ilmu Management dia dia 21 lokasi Mandiun si Putri ini siapa sih? Dia 21 tahun jadi mahasiswa dan punya bisnis fashion ternyata. Kalau dia punya bisnis tanyaan aja namanya apa Instagramnya apa kemudian dia mata kuliahnya apa yang banyak tugas desainnya terus kesulitannya apa sama seperti yoga tadi si Mbak Putri ini apa sih ingin punya skill design desain grafis kemudian pengen bisa membuat desain atau prosur pamflet untuk keperluan tugasnya plus bisnisnya yang cut suite ini ya cute suite kemudian si Mbak Putri ini ternyata ingin mendapatkan tempat belajar desain grafis yang mudah dan sistematis seperti si Imas juga tadi nah problemnya sama sih frustrasinya kesulitan menemukan tempat belajar desain grafis yang mudah dan sistematis kemudian ada pun juga harus berbayar kemudian Putri ini pernah mencari video tutorial di Youtube tapi kurang suka karena bertele-tele dan menggunakan aplikasi yang berat maksudnya seperti Photoshop Illustrator itu kan harus memahami tiap toolnya itu kan berat maksudnya enggak semua orang bisa kemudian Putri kurang bisa fokus ketika memanfaatkan Youtube sebagai sumber belajar ini sudah maklum ya kalau itu ya nah dari user personal kayak gini ini bisa dijadikan namanya data dari user gitu ya seperti Mas Fais tadi kalau namanya Bayu dia itu siapa umurnya berapa lokasi dimana semakin detail semakin bagus tapi jangan sampai mengintrogasi terlalu dalam ya takutnya nanti dia akan sungkan untuk memberikan goals atau frustasi dan jangan pernah bertanya seperti detektif nama kamu siapa umurnya dimana jangan sampai seperti itu jadi diusahakan komunikasinya itu lighted flow kayak kita ngobrol biasa kalau istilahnya biar enggak kelihatan bawa catatan ya pakai HP aja enggak masalah atau langsung direcord gitu ya gitu nah kemudian bikin yang namanya customer journey map customer journey map itu gimana oke kita percepat aja customer journey map ini seperti ini teman-teman jadi tujuannya adalah membantu kamu memahami pengguna saat melalui sebuah proses seperti ini yoga ini adalah CCM nya si mas yoga ada nama ada skenario kita buat skenario nya yoga ini lagi ingin belajar teknik pengambilan editing video menggunakan browser youtube ekspektasinya apa aja bisa menemukan tempat belajar menarik bisa mengakses materinya dalam bentuk video karena dia enggak suka baca ya tadi terus kemudian bisa belajar dengan materi yang tersusun dan sistematis prosesnya gimana sih fase journey prosesnya pertama dia ada tahapan mencari referensi atau istilahnya dalam bahasa jamannya mesti we ketika pengen iso sesuatu kan mesti we ikut google internet harus browsing dulu mencari referensi tindakan kamu mencari referensi atau goblink itu apa aja yang pertama membuka youtube atau browser memasukkan kata kunci kemudian stepnya mencari kata kunci dengan tutorial pengambilan video kemudian kalau enggak gitu mencari tutorial editing video ini adalah tindakan mulai pikir emosinya setelah mencari referensi apa yang kalian lakukan biasanya biasanya si mas yuga ini memilih referensinya kan itu kan ada banyak postingan-postingan video kemudian website-website tentang tutorial itu mesti kita harus direpotkan dengan melihat satu persatu link video tersebut dan kadang kita jenuh capek belum lagi kadang ada yang banyak iklannya kemudian kalau enggak tahu bisa kena pising atau apa kemudian ke-distract dengan video atau materi lain setelah memilih referensi anggap aja si yuga ini sudah dapat satu materi dia harus melajari referensi kadang konten videonya enggak lengkap kemudian kebanyakan menggunakan aplikasi itu berat-berat seperti premiere after effect padahal si mas yuga ini pengennya yang simple-simple terus kapasitas laptopnya dia itu rendah enggak punya spek core i3 itu enggak ada dia core i2 kemudian dia pengennya pokoknya aplikasinya yang ringan terus durasi video yang dipembelajaran itu rata-rata panjang padahal yang dipengennya adalah videonya pendek-pendek gitu nah setelah kita membuat seperti ini kita bisa membuat peluang ini yang kita kerjakan ini yang saya rekomendasikan adalah membuat web learning secara gratis dengan fasilitas materi dalam bentuk video ajar ini untuk menjawab problemnya juga yang kedua adalah video ajar disusun sistematis dengan durasi yang ideal yang enggak panjang yang enggak terlalu pendek nah kita tanya aja kira-kira ketika ngobrol sama yoga itu ditanya nah enaknya video terutama ini saya enggak dowi berang menit anggapnya kita macak enggak eruh dia bilang sepaling 5 menit 10 menit cukup berarti yaudah dari situ kita dapat data bahwa si yoga ini butuh video sekitar 5-10 menit yang dikatakan ideal menurut yoga walaupun banyak orang mengatakan video ideal itu ya 5 menit cukup kemudian membuatkan materi unggulan berupa teknik pengambilan editing video menggunakan smartphone kenapa kok harus menggunakan smartphone karena disini saya memahami teman-teman bahwa si mas yoga ini enggak pengen aplikasi sengabut dan rata-rata si mas yoga ini enggak seneng menyekel komputer atau enggak suka megang komputer laptopnya juga enggak bagus tetapi kalau kita amati secara fisik ketika kita ngobrol HP-nya itu bagus bahkan HP-nya itu terkini katakanlah iPhone 13 berarti ini bisa lah untuk dimasukkan smartphone jadi pengamatan-pengamatan visual itu enggak apa-apa dimasukin aja seperti itu teman-teman di customer journey map-nya oke dari sini kita stop dulu ada yang sudah bingung atau gimana silahkan ditanyakan sebelum lanjut halo kalian masih sadar Pak mau tanya untuk user-nya boleh diri sendiri atau tidak apa harus orang-orang boleh aja boleh kalau diri sendiri boleh jadi kamu punya problem sendiri gitu ya Mbak Mbak siapa namanya dia oke dia punya problem gitu ya apa problemnya dia ya ya kadang pandemi ini sepi ya kan oke sama sih semuanya gitu ya sama oke oke enggak masalah dibikinin aja jadi kamu semacam curhat di tugas itu enggak masalah siapa tahu nanti bisa menemukan peluang-peluangnya sekali lagi kita enggak akan bicara teknologi dulu tapi kita berusaha untuk memahami masalah dari customer itu seperti apa bahkan ini juga dapat dijadikan alat untuk self-healing atau self-improvement jadi menolong diri sendiri bahkan saya juga enggak punya bisnis kuliner di apa namanya kingkong makaroni ya untuk membuat makaroni bumbu gitu aja saya menggunakan teknik ini loh teman-teman beneran jadi supaya bisa diterima terus kemudian bisa survive karena di Madiun itu marketnya unik kalau kamu bisa survive 3 bulan itu berarti lumayan bagus kalau 3 bulan aja kamu enggak survive berarti harus banyak yang perlu kamu evaluasi itu kalau di komunitas kuliner gitu mbak D ya enggak apa-apa kok iya pak makasih oke yang lain silahkan ada yang ditanyakan kalau sudah cukup gimana lanjut atau enggak mohon responnya lanjut ya masih kuat ya sambil ngopi juga enggak apa-apa oke kalau kalian sudah bikin CCM atau customer jury map baru tahap ide gini ya tahap ide ini biasanya kalau si UX designer itu bisa nyaban kertas sama watulis kemudian membuat sketchnya kemudian di testing dari sketch itu kalau saya sih testingnya cukup lima orang aja cukup siapin Figma sama buat wireframe ini dalam konteks kalau memang dari problemnya ini dari si problemnya si yoga ini kalau ini kan peluangnya memang kita mengarahkan ke teknologi ya membuatkan web learning kalau yang enggak teknologi gimana pak ya silahkan kalian bisa atur sendiri peluangnya gimana strateginya gimana gitu loh nah untuk masalah si yoga ini tadi ini saya menyiapkan bulpen satu terus kemudian penggaris satu kemudian kertasnya dua kenapa kertasnya dua karena alasannya adalah seperti ini jadi karena saya ingin membuat website learning gratis gitu ya saya ngebuat tuh apa desain aplikasinya desain websitenya projeknya berbasis website gitu ya kenapa kertasnya dua karena saya menyadari bahwa tulisan saya jelek gitu ya otomatis saya butuh kertas dua yang pertama adalah kasar jadi saya enggak akan apa enggak terlalu fokus sama bagus atau enggak tulisannya yang penting saya bisa membaca sendiri tulisan saya seperti itu jadi dibikin aja skatnya skat kasarnya disini apapun yang bisa di skat pokoknya di skat aja semuanya terus sama dikasih anak panah kalau perlu seperti itu kalau ini ada tiga halaman yang pertama adalah halaman berandanya kemudian ada halaman materi kemudian disini adalah halaman error nah di halaman beranda ini ini cukup simpel ada satu banner video terus kemudian ada apa tiga menu gitu ya tiga menu kalau ketika di klik nanti akan lari ke sini ini sempat salah juga enggak apa-apa kalau salah dicoret enggak masalah salah itu merupakan bagian dari proses tak penerim lagi dalam bentuk seperti ini jadinya seperti ini dan nama domainnya nanti rencananya adalah medio medio.co.id nah seperti itu ini tanggal 3 bulan 11.21 saya selesai mendesain sketchingnya kemudian saya perbagus lagi ini enggak lama cukup sebentar aja untuk sketchingnya jadi disini ada header ada footer kemudian saya perbagus lah tampilannya supaya lebih mudah untuk dilihat seperti itu disini ada banner video tulisannya adalah banner video terus kemudian ini adalah materinya ada 1,2,3 ada 3 materi rencana yang akan saya mau jabarkan terus disini ada tombol akses materi nah ketika di klik nanti akan masuk ke halaman akses materi yang tampilannya halaman akses materinya adalah seperti ini ada header ada buttonnya ada footernya di sebelah kiri ini nanti rencana ada list materinya jadi list materinya apa ketika di klik nanti akan muncul videonya setelah muncul videonya di bawahnya ada deskripsi untuk kembali ke halaman beranda saya kasih tombol di bawah sini halaman beranda dan ini untuk tombol fullscreen ketika salah satu tombol itu enggak bekerja atau apa saya membuatkan sebuah halaman error page jadi biasanya kan kalau teman-teman gagal mengakses kayak di browser itu kan ada kayak apa dinosaurus loncat-loncat itu ya sebagai error space-nya gitu saya membuatkan kayak gitu semacam error page nah dari sini ada yang bingung atau ada sudah cukup jelas yang ingin ditanyakan bagaimana jadi alatnya cukup ini ya alat tulis mengaris kertas dibuat gambar ada yang ditanyakan atau sudah jelas teman-teman silahkan yang pada ngantuk silahkan raut ambil hargut cemilan mau responnya silahkan halo 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 sementara ini dulu aja pak nanti kalau sambil jalan kalau ada geluhan mungkin tanya oke ya sementara ini dulu oke saya lanjut ya atau stop mau diselesaikan mau diselesaikan sekalian tinggal nanti lanjut ya lanjut ya oke kalau kalian sudah buat sketchingnya langsung langsung buat wireframe langsung buat wireframe ini namanya adalah wireframe jadi hasil jadi hasil sketch mode tadi langsung di up disini ini pakai apa pak? ada yang tahu pakai apa? pakai fikma pak pakai fikma nah cara bikinnya bagaimana pak? nah itu silahkan kalian latihan sendiri gitu ya cuma saya akan memberikan cara yang praktis biar teman-teman itu nggak terlalu setak di masalah design wireframe oke pertama kalian akses aja fikma oke pastikan internetnya jalan ya oke ini adalah wireframe yang sudah saya buat kenapa kok saya bisa bikin ini apa bagus ini karena saya pakai plug-in teman-teman karena sekarang kita butuh cepat nggak usah berlama-lama kita pakai plug-in aja sebenarnya bisa kalau mau pakai apa nggak pakai plug-in itu bisa saya akan memberikan contoh yang nggak pakai plug-in ini kalau tutorial fikma itu di youtube banyak ya teman-teman silahkan nanti diakses sendiri ini beberapa projek yang sudah saya kerjakan ini PKM tahun 2017 sekali ini terus kemudian yang terakhir yang kedua ini adalah silah terus ini adalah wireframe yang selainnya ini adalah beberapa projek yang sudah saya kerjakan salah satunya adalah sistem AMI untuk ngerjain projek kampus oke masuk aja disini ini kalau teman-teman new project gitu ya buat aja langsung ke frame tutorial banyak di youtube nah gitu drag and drop geser nah nanti untuk apa istilahnya supaya kita nggak bingung untuk melihat tampilan kanan kirinya itu teman-teman ini kan sudah gambar skatenya ya sudah gambar ininya ya sudah gambar skatenya ini silahkan dipindah di komputer di foto boleh kemudian di scan juga boleh kalau sudah nanti dipaste di fikmanya ya ini buat aturan manajer biar nggak bingung di crop juga boleh nanti kalau nggak bisa tanya si yoga sampah putra itu dia kan udah pernah oke oke anggapannya kita taruh sini aja nanti kalian mainnya disini ini biar cepat teman-teman pakai plugin plugins tulisannya plugins ini yang sudah plugin yang sudah saya install install aja plugin wireframe di wireframe ini nanti teman-teman bakal enak ngerjainya nggak bikin tool satu persatu kan kadang itu ada yang istilahnya apa ya buat satu persatu gini saya kasih contoh ya untuk membuat tombol itu kadang ada yang bikin kodak gini dulu terus apa diatur lingkarannya tombol oke diatur lagi ada yang buat manual kayak gini saya masukin text tombol ada yang bikin kayak gini kalau seperti ini bikin tombol aja terlalu lama mendingan kita pakai plugin tinggal apa istilahnya kayak semuanya saya beli ini ya yang beli yang untuk web karena pengerjainnya web kita drop and drop disini ambil aja yang tombol bagian ini ctrl c kemudian masuk ke frame 1 ctrl v udah jadi dia tombol kita nanti tinggal diatur untuk yang tulisan-tulisan ini gimana tulisan-tulisannya ya tinggal ambil aja ketahuan ambil dari sini ada garis-garis ini tiga yaudah nggak apa-apa di copy aja copy masukkan frame gambar boleh dimasukkan ini juga gambar gambar dimasukkan aja pokoknya sering latihan aja teman-teman nggak apa-apa kalau trial error biasanya seperti itu ini buat latihan teman-teman sampai nanti ketika puas ya jadi di rumah ketika apa lagi longgar gitu silahkan ngerjain nggak gini ini nggak apa-apa tunggu-tung buat latihan tutorial di youtube banyak harus bisa self-learning ya kalau ngerjain kayak gini santai aja sambil dengerin musik gitu ya karena nggak sepanong gitu nah ini kan hampir sama kayak yang di atasnya apa yang di alaman atasnya yang ini bikin apa bikin hidernya gitu gitu ya teman-teman ya di figma mainan kayak gitu nanti bikin wireframe-nya pokoknya sampai antara desain yang di sketching ini sama ininya selesai atau jadi gitu nah ini adalah hasil akhirnya kalau sudah masuk ke prototype prototype itu biasanya kita kan nggak mungkin yang uji ke respondent itu pakai kayak gini jadi setelah teman-teman bikin kayak gini perlu diuji juga alurnya seperti apa nah ini juga pakai plug-in jadi kalau kalian bingung atur font-nya pakai apa terus kemudian style-nya pakai apa ini nanti bisa diatur sendiri pakai plug-in juga nanti hasilnya seperti ini untuk yang project tadi sebentar saya buka video tadi ini saya bikin wireframe sama user interface-nya disini nah ini user interface-nya jadi saya nggak pure buat sendiri dari awal untuk masalah konten-kontennya ini nggak pure dari awal untuk mempersingkat waktu aja gitu karena ini adalah aplikasi yang sederhana belum lagi kalau aplikasi yang kompleks seperti gojek atau apa itu kan banyak banget ya itu di prerinya banyak banget yang harus didesain dan biasanya kalau ini sudah selesai baru nanti teman-teman bikin prototype dengan cara melingkan antara halaman satu dengan yang lain ini kan kalau dilihat ada garis-garis ya ini garis-garis buat apa pak nanti kalian coba sendiri nanti dari sini adalah ketika masuk ke menu prototype ini nanti kalian akan bisa membuat tampilan seperti ini ketika prototype itu dijalankan walaupun tanpa coding nah ini adalah hasil dari solusi web learning yang sudah saya buat gitu ya ini adalah video untuk mengakses materinya untuk ngetes produk ini kamu tanya aja sama responden pilih aja 5 orang temenmu buat nyoba web yang kamu desain nah contoh kamu kasih tugas sama temenmu bro coba cariin apa aksesan video pembelajaran disitu bisa atau enggak nah ketika ada seperti itu dia otomatis akan mulai nyoba nyari nah ketika nyari ini kamu kasih stopwatch atau kamu hitung pakai stopwatch dia itu berapa data sih untuk menyelesaikan task atau challenge yang sudah kamu berikan contoh ini saya nyari apa video ya dihitung ya 1 2 3 4 5 6 ini bro oke 6 detik ya jadi butuh 6 detik seorang user itu untuk menemukan fitur akses video gitu teman-teman terus kasih task lagi ini untuk kembali ke beranda atau ke halaman awal tadi gimana caranya tau enggak oke kita cari eh dihitung lagi 1 2 3 4 butuh 4 detik semakin cepat intinya adalah semakin baik jadi diusahakan desain yang kalian buat ini membuat si user itu enggak yang pakai produk itu enggak mikir terlalu banyak enggak terlalu banyak menu bisa dipahami ya teman-teman oke oke dari sini ada yang ditanyakan atau enggak sabar langsung praktek aja nanti halo teman-teman gimana sudah ngantuk atau gimana oke halo teman-teman bangun-bangun halo kalian masih hidup tak pikir sudah tewas gimana-gimana dari yang diwawarkan tadi paling enggak sudah punya gambaran enggak pada nge-lag pak oh pada nge-lag oke enggak apa-apa nanti hasil recordingnya akan saya upload di youtube ya teman-teman ya baik pak terima kasih oke terus yang lain gimana mohon responnya apa sudah cukup sudah capek oke teman-teman karena ini sudah cukup panjang dan juga sudah siang dan mungkin teman-teman mau nyiapkan perkulian selanjutnya habis ini ada perkulian apa analisis proses analisis proses bisnis ya sama Bume jadi untuk mata kuliah hari ini saya rasa sudah cukup gitu aja nanti untuk pocketbooknya akan saya bagikan ya kan terus apa langsung aja projek mata kuliahnya teman-teman silakan masing-masing cari satu klien gitu ya atau satu tempat untuk melakukan riset oleh diri sendiri seperti mbak dia tadi atau mungkin keluarga atau mungkin sepupu atau apalah silakan tanya ke mereka kira-kira problem yang dihadapi itu apa gak usah membahas mikir masalah teknologinya dulu kita akan praktek bertahap yang jelas nanti untuk pocketbooknya ini dijadikan perdoman sama acuan buat teman-teman itu melakukan projek mata kuliah gitu ya teman-teman ya bisa dipahami terus untuk kelancaran projek kalian karena harapannya harapan saya setelah kalian lulus mata kuliah ini itu sudah bisa desain UX bisa desain user persona customer journey map sampai prototem di kertas sampai di figma sampai jalan itu kira-kira untuk prosesnya nanti ini kan tinggal 6 minggu ya 6 minggu sampai uas penjelang uas demi kelancarannya nanti teman-teman untuk projek ini mau ada sesi pimpinan atau enggak iya pak ada sesi pimpinan ya untuk masalah sesi pimpinan saya persilahkan teman-teman ini bebas ya maksudnya langsung jabri aja WA gitu ya via WA gitu aja atau mau minta perminggu seperti kita meeting seperti ini mau dibuat seperti apa WA kayaknya pak lebih enak pak oke ya secara personal aja ya berarti ya ya pak oke jadi nanti kalau ada apa-apa terkait projeknya silahkan saya di jabri gitu ya terus nanti paling enggak apa ya untuk masalah apa istilahnya ini kan nanti kan kalian juga harus latih mental ya mentalitas untuk nemui klien terus untuk komunikasi itu pokoknya nanti kalau kalian merasa nervous atau apa dijalani aja karena itu adalah prosesnya karena saya sendiri ketika dulu pertama kali menemui klien apalagi saya juga termasuk orang yang agak sulit berkomunikasi itu memang awalnya berat berat-berat banget jadi ngomong kadang ngalor gitu kayak malu-malu gimana gitu tapi nanti kalau udah terbiasa ya kalian akan bisa gitu karena kalian ini di sistem informasi sebenarnya enggak dicetak menjadi seorang programmer yang diem dibalik meja macak cool gitu ya pakai hoodie hacker gitu ya bukan seperti itu kalian akan dicetak menjadi seorang profesional dan juga paling enggak buat yang introvert yang merasa enggak bisa ngomong ya kalian harus mulai belajar ngomong gitu aja sih karena orang yang bisa ngomong itu beda sama dengan orang yang cerewet bisa dipahami ya jadi biasanya rata-rata orang-orang yang pendiem itu dia akan berbicara di waktu yang tepat gitu aja sih udah teman-teman gitu aja ya saya rasa kurang lebihnya saya maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam iya pak iya gimana-gimana untuk sabna izin pak ada acara keluarga iya gak apa-apa ini kan data record nanti tak upload di apa elma silahkan dilihat sendiri terus sama yang materi pocketbooknya nanti tak share juga gak apa sabna sabna huyirah izin santai aja kalian izin gak akan selalu saya absensi kan saya udah bilang dari awal masalah presensi kalian gak usah khawatir siapa oke yang penting ini skill kalian yang kalian dapet dulu setelah minta kuliah ini apa udah ya itu aja ya udah lagi kalau gak ada silahkan meninggalkan tempat masing-masing terima kasih ya terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak izin left terima kasih pak